PEMBICARA 1 Kegiatan pelepasan 140 warga belajar tahun ajaran 2021 digelar di halaman PKBM Mekar Jaya Abadi. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan warga belajar serta tamu undangan. Juga turut hadir Kepala Desa Belanakan Haja Isnaini Sekmat Belanakan Adetohidin Kapolsek Belanakan Ajun Komisaris Polisi Aansukanadot dan dua anggota DEP Subang Fraksi Golkar Haji Karya Zakaria dan Fraksi PDI Perjuangan Haji Adik Elef Solihin serta Perwakilan Dinas Pendidikan Subang. Acara prosesi pelepasan warga belajar diawali dengan dibagikan sertifikat kelulusan sekolah secara simbolis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang diwakili oleh Ketua Koordinator Wilayah Belanakan Ujang Saripudin kepada Perwakilan Warga Belajar Paket A Paket B dan Paket C. Selanjutnya pemberian sertifikat kelulusan sekolah diberikan kepada ratusan warga belajar secara masal yang diberikan oleh pihak PKBM Mekar Jaya Abadi disaksikan oleh para tamu undangan dengan memberikan selamat atas kelulusan dengan diterimanya sertifikat kelulusan sekolah. Dalam kegiatan pelepasan warga belajar di PKBM Mekar Jaya Abadi Belanakan selain memberikan sertifikat kelulusan sekolah pihak Yayasan Mekar Jaya Abadi memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu sekitar lingkungan PKBM setempat yang diberikan oleh Ketua Yayasan Mekar Jaya Abadi. Juga tak ketinggalan sejumlah tamu undangan apresiasi dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Ini saat ini adalah dalam rangka pelepasan siswa belajar atau warga belajar di kelas akhir tahun ajaran 2021-2022. Angkatan yang ketiga untuk tahun ini. Jumlah berapa? Untuk jumlahnya semuanya 140. Amanah untuk para lulusan mudah-mudahan apa yang mereka dapatkan di PKBM Mekar Jaya Abadi Belanakan, baik pengalaman ataupun ilmu tambahan yang didapat di PKBM Mekar Jaya Abadi Belanakan, bisa diterapkan, diamalkan di masyarakat dan berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi masyarakat, lingkungan, dan semuanya mengabdikan dirinya untuk kepentingan bersama masyarakat yang ada di dunia. Terima kasih.